Peserta ketiga namanya Joko Wardoyo, kita misalkan namanya Joko Wardoyo, namanya 119-11-055, disini peserta ketiga, soal kedua, selanjutnya kita submit, selanjutnya kita lihat lembar jawaban dari peserta ketiga, ini yang paling lengkap jawabannya, namanya Joko Wardoyo, namanya jelas kelihatan, dan disini lembar jawaban yang diberikan atau yang dijawab oleh mahasiswa, tertata rapi, persis seperti soal ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel Branded Learning. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan form publisher yang mempunyai beberapa keunggulan. Nah, sebelum saya ceritakan tentang publisher, kita lihat dulu kelemahannya jika Anda memakai ujian dengan hasil jawabannya Anda kumpulkan di file worksheet. Pertama, jawaban memakai banyak kolom jika pertanyaan dibuat terlalu panjang, jadi akan ada kolom yang banyak ke samping kanan. Dan yang kedua, kemungkinan jawaban tidak terstruktur sesuai urutan. Nah, disini pengalaman saya pernah mengumpulkan pertanyaan untuk 6.000 orang mahasiswa, jawaban yang terkumpul di file worksheet bentuknya tidak sesuai dengan urutan. Ini saya sebut anomali di file worksheet. Yang ketiga, jika salah satu kolom isinya panjang, sering tidak beraturan, atau disebut dengan amuramping kolom. Artinya jawaban melebar ke samping tidak berada di dalam kolom. Nah, yang kedua, kenapa kita membutuhkan file publisher? Pertama adalah keunggulannya, hasil jawaban ujian sangat rapi, seperti ujian konvensional. Yang kedua, template dokumen otomatis menyesuaikan dengan jawaban. Jika soalnya membutuhkan jawaban panjang, maka jawaban akan berpindah ke alaman selanjutnya. Nah, yang ketiga, template jawaban dapat dibuat sesuai keinginan. Nah, selanjutnya, yang terakhir, satu file jawaban, nah ini istimewanya, adalah untuk satu peserta ujian. Nah, pada video ujian online dengan jawaban dalam Word, dengan form publisher, Saya memberikan tips, ya ini bagi Anda yang ingin membuat soal esai, disarankan untuk membuat soal berbasis analisis, atau HOTS, Higher Order Thinking Skills. Karena ujian yang bersifat objektif, mahasiswa sering gambling dalam menjawab soal-soal. Silakan Anda simak video berikut ini, untuk membuat soal ujian online dengan Google Form, dan jawabannya, performan rapi dalam Word dengan memakai form publisher. Check it out! Pertama sekali yang kita lakukan adalah membuka Google Drive. Nah, selanjutnya, pada Google Drive, kita buat Google Form. Kita klik kanan. Kita klik Google Form. Buat blank form. Nah, di sini, saya ingin mempersiapkan Ujian Mata Kuliah Aspek Hukum Konstruksi Ini UAS atau Ujian Akhir Semester Aspek Hukum Konstruksi Deskripsinya Waktu Ujian 60 menit Pada bagian pertanyaan, pertama kita buat adalah Nama Require Kita klik Respond Validasi Kita ubah settingannya jadi Text Dan selanjutnya, kita butuh Name Kita klik Duplicate Kita ubah nama jadi Name Nah, di sini jawabannya bukan Text Tapi Number Atau kita bisa juga pilih Length Karena jumlahnya sudah tertentu Tulis Minimum Character Nomornya Misalnya 9 angka Anda bisa sesuaikan nanti dengan Name yang berlaku Pada tempat Anda Atau Anda bisa ganti dengan lainnya Nah, jumlah ini biasanya sudah Tertentu pada masing-masing universitas Nah, di sini Anda bisa tetapkan sendiri Dan selanjutnya Kita klik untuk pertanyaan Ini adalah soal 1 Karena soal kita adalah berupa essay Kita buat jawabannya berupa paragraf Jadi, jawaban soal 1 adalah Long Answer Text Nah, di sini kita buatkan respon validasinya Oke, tidak ada Tidak perlu kita buatkan respon validasinya Hanya perlu nanti deskripsinya Nah, pada bagian deskripsi nanti kita tuliskan soalnya Lalu kita kopikan lagi Soal 2 Masih memakai format yang sama Ini kita set paragraf Karena jawaban soal kita adalah essay Selanjutnya Soal 3 Berupa paragraf Kita buat di sini Masukkan deskripsinya Bukan multiple choice Kita ubah paragraf Soal 2 Juga ada deskripsi soalnya Nah, di sini pada deskripsi soal Untuk membuat soal dengan jawaban berbasis Word atau Google Docs Kita membuatkan soal ujiannya Pada bagian deskripsi Nah, di sini saya sudah siapkan soal ujiannya Ini soal ujian 1 Kita tinggal kopikan saja Kita pastikan Setelahnya pada soal 2 Kita kopikan lagi Kita kopikan soal nomor 2 Oke, pada soal 3 Kita kopikan lagi Soal ketiga Jadi terdapat 3 soal Yang kita buat di sini Untuk ujian aspek hukum konstruksi Langkah kedua yang kita lakukan Setelah membuat soal ujian Yakni kita membuat template Dari lembar jawabannya Pada Google Dokumen Di sini kita buat file baru Google Docs Kita klik Blank Dokumen Nah, pada judulnya Kita tinggal kopikan saja Kita klik di sini Lembar jawaban Kita letakkan settingannya di tengah Nah, selanjutnya kita tulis Nama mahasiswa Nama Nah, pada bagian ini Kita klikkan hyperlink Jadi tidak perlu cetak tebal Nama Nah, di sini nama Kita tulis Pro besar Selanjutnya Name Name kita berikan Orang tebal Selanjutnya Kita buatkan hyperlinknya Yaitu name Nah, selanjutnya Untuk lembar jawaban Kita tulis Soal 1 Muka di sini Kita buatkan hyperlinknya Soal 1 Nah, item pada bagian ini Kita sesuaikan dengan Item pada Google Form Jadi, soal 1 Soal 2 Soal 3 Nama dan name Karena namanya Semuanya rubesar Dan name rubesar Maka di sini Nama dan name Kita buatkan rubesar Untuk hyperlinknya Selanjutnya Soal 2 Dan soal 3 Tinggal kita copy Dijikan saja Yang selanjutnya Kita ubah Angkanya Jadi, dapat Anda Berikan Tebal Jadi, di sini Pada dokumen Lembar jawaban Seluruh Jawaban Yang diisikan Pada Soal 1 Log answer text Soal 2 Dan 3 Nah, ini nantinya Akan masuk ke dalam Template Google Docs Setelah angka 1 ini Jadi, soal 1 Soal 2 Soal 3 Kita tuliskan Soal 1 2 Nah, nantinya Akan diisikan Pada Lembar jawaban Google Docs ini Jadi, soal 1 Isinya Begitu diisi oleh Masiswa Atau oleh Peserta ujian Maka akan masuk Ke soal 1 Jadi, kita sudah Buatkan Hyperlink Atau template Hyperlink Pada Lembar jawabannya Nah, sekarang Kita sudah mempunyai Template Hyperlink Untuk lembar jawaban Jadi, nantinya Hasil lembar jawaban Masiswa Akan dapat kita Lihat dalam Format Microsoft Word Atau Google Docs Secara online Nah, soal kita Sudah selesai Selanjutnya Bagaimana Cara menghubungkan Antara Google Form Yang sudah kita Buat Dengan lembar jawaban Yang sudah kita Buat Dengan Google Docs Ini Langkah selanjutnya Kita membutuhkan Fitur tambahan Atau yang lebih Dikenal dengan Add-ons Nah, caranya Kita klik Triple dot Sebelah kanan Send Kita pilih Add-ons Sini yang kita Butuhkan adalah Form Publisher Kita klik Form Publisher Ini Banyak Kegunaannya Nah, salah satunya Nanti Ini yang sedang Kita buat Dan juga Ada kegunaan Lainnya Kita bisa Membuat Sertifikat Pelatihan Dengan menggunakan Form Publisher Ini Tapi pada tutorial Kali ini Kita akan Membuat Bagaimana Menampilkan Lembar jawaban Dari Google Form Langsung kepada Microsoft Word Atau Google Docs Secara online Selanjutnya Kita klik Install Tinggal klik Continue Nah, kita masukkan Alamat email Oke, pada bagian bawah Tinggal klik Allow Voila Form Publisher kita Sudah berhasil Kita install Selanjutnya Klik Dance Ini sudah langsung Terbuka Settingannya Kita tinggal Close Nah, ini kita masuk Ke Template Dari Google Form Soal ujian kita Nah, selanjutnya Pada Tahapan pertama Dari template Itu ada Template Selection Sini ada Pre-Format Template Ini sudah ada Contoh Templatenya Tapi kita tidak perlu Format template Karena kita sudah membuat sendiri Template Lembar jawaban Sesuai dengan Keinginan kita Selanjutnya Kita pilih Select template Nah, kita sudah Membuatnya Kita tinggal Melinkan Dari soal ujian Kedalam Lembar jawaban Di Google Docs Tadi Dan kita pilih Templatenya Lembar jawaban UAS Aspek hukum konstruksi Nah, ini dia Kita select Nah, disini Begitu kita select Lembar jawaban Pada bagian Operative Marker Itu ada Lima marker Yang cocok Nah, disini Google Form Yang kita buat Sudah link Dengan Google Docs Itu pada bagian Nama Name Soal 1 2 Tinggal klik next Oke, template title Ini untuk Filenya Kita tinggalkan Settingannya Seperti apa adanya Selanjutnya Kita tinggal klik next Nah, pada bagian ini Kita tidak perlu Mengisi apa-apa Selanjutnya Kita klik next Selanjutnya Form kita Siap untuk digunakan Selanjutnya Kita klik Try form Ini soal ujian kita Kita misalkan Namanya Budi Yanto Ini mahasiswa 119 111022 Nah, lembar jawaban 1 Disini kita misalkan Contoh jawabannya Misalnya mahasiswa hanya menjawab 3 saja Kita klikkan Oke Soal kedua Jawabannya Misalnya Untuk soal kedua Mahasiswa tidak bisa menjawab secara ponol Atau hanya menjawab Dua tugasnya saja Kita klikkan Soal ketiga Jawabannya Mahasiswa Dapat menjawabnya secara penuh Selanjutnya Kita submit Nah, ini untuk peserta kedua Kita coba submit Dari respon Yang kedua adalah Antoni Muluk Namanya 119 Kita misalkan disini 0 Dripal 1 0 0 33 Nah, soal 1 Dikirim oleh Antoni Jawabannya Antoni hanya dapat menjawab 3 juga Kita pastikan Kemudian lembar jawaban kedua Soal kedua Nah, Antoni Menjawabnya 3 Misalkan Nah, soal ketiga Selanjutnya kita submit Selanjutnya kita submitkan Satu lagi Selanjutnya kita submitkan Nomor jawaban Untuk peserta ketiga Peserta ketiga Namanya Joko Wardoyo Kita misalkan namanya Joko Wardoyo Namanya 119 Dripal 1 0 55 Nah, disini peserta ketiga Dapat menjawab pertanyaan secara sempurna Kita tinggal kopikan jawabannya Soal kedua Oke, selanjutnya soal ketiga Nah, selanjutnya kita submit Nah, disini kita sudah punya 3 peserta yang memberikan jawaban Nah, selanjutnya Kita akan melihat Format Atau Bentuk lembar jawaban Yang sudah Diisi oleh mahasiswa Nah, disini Begitu kita klik tadi Try form Maka akan terbentuk Form Publisher Output Folder Nah, disini Lembar jawaban yang diisikan oleh Masiswa tadi Ini adalah Soal form Untuk soal ujiannya Ini template Bentuk dari lembar jawabannya Yang akan diisi Dan ini adalah hasil dari Lembar jawaban yang diisi oleh Masiswa Nah, ini lembar jawaban Satu, dua, dan tiga Kita lihat Lembar jawaban pertama Yang diisi oleh Masiswa Atau peserta ujian Nah, ini Kita lihat Bahwa lembar jawabannya Lembar jawaban UAS Nama Budianto Dengan nima siswa Ini soal satu Tertata dengan rapi Soal dua Nah, ini soal tiganya Dijawab dengan rapi oleh Masiswa Selanjutnya Peserta kedua Kita lihat Nah, ini lembar jawaban Peserta kedua Antoni Moluk Jadi, dapat kita lihat Disini lembar jawaban Yang ditampilkan Itu hampir sama Dengan lembar jawaban Yang kita kumpulkan Ketika soal ujian Dilakukan secara Konvensional Dan ini soal ketiga Ini masih kurang sempurna Nah, selanjutnya Kita lihat Lembar jawaban Dari peserta ketiga Ini yang Paling lengkap Jawabannya Nama Joko Wardoyo Namanya Jelas kelihatan Nah, disini Lembar jawaban Yang diberikan Atau yang dijawab Oleh masiswa Tertata rapi Persis seperti Soal ujian Nah, disini Kita dapat dilihat Lembar jawabannya Yang dijawab Oleh masiswa Ini sangat Sempurna sekali Ya Jelas Terulis nama Dan namanya Dan kita dapat Langsung menilai Hasil jawaban Yang diberikan oleh Masiswa Selanjutnya Kita lihat Lembar jawaban Ini peserta ketiga Maka setiap jawaban Yang diisi Kami akan menghasilkan Satu file Nah, jika kita lihat Perbandingannya Jika kita tidak Menggunakan Form Publisher Nah, ini salah satu Contoh Lembar jawaban Lihat Hasil lembar jawabannya Dihasilkan dengan Microsoft Excel Dan seperti ini Kita sangat susah Untuk memeriksanya Dibandingkan dengan Lembar jawaban tadi Nah, file ini Tinggal Anda download Dan Anda periksa Nilai ujiannya Lalu Anda siap Untuk menilai Hasil ujian mahasiswa Bagaimana Menurut Anda Sangat menarik bukan Oke, dari video Tutorial yang Anda lihat Dapat kita simpulkan Pertama adalah Form hasil ujian Lebih rapi Dengan tampilan Form Publisher Yang kedua Cocok dipakai Untuk ujian Exakta Analisis Atau ujian Essay Nah, yang ketiga Form Publisher Adalah link Atau penghubung Antara Google Form Dengan Google Dokumen Yang keempat Soljian akan lebih Mantap Jika dikombinasikan Dengan Tanify.me Sekian tips dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!